Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjawab terkait berita hoaks yang mengeret dirinya. Ia membantah telah menampar Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi dalam sebuah rapat kabinet. Prabowo mengatakan bahwa dirinya bahkan belum pernah bertemu dengan wamen tersebut. Prabowo saat mendampingi Jokowi meninjau PT Pindad di Bandung, Jawa Barat pada selasa 19 September 2023 lalu, diwawancarai oleh sejumlah wawak media pada kesempatan itu menjelaskan terkait berita hoaks tersebut. Dimana selama ini dirinya hanya kerap bertemu dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limbo. Saat ditanya apakah akan melaporkan pembuat hoaks dirinya menampar wamentan Prabowo mengaku saat ini kasus itu masih dipelajari. Namun sejatinya dia ingin semua berjalan damai-damai saja. Sementara itu Saudara Presiden Jokowi Dodo pun mendukung statement Prabowo tersebut. Selain itu, Jokowi juga menyebut jika di tahun politik memang banyak isu-isu semacam ini. Sebelumnya diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra itu dituding telah menampar dan mencekik Wakil Menteri Pertanian Giani Harfiq Hasnul Kolbi. Isu itu mencuat di tengah dinamika politik yang kian memanas. Ketemu aja kan, beliau nyampaikan ketemu aja kan. Ya, gak pernah. Selalu menterinya. Ya, kita kalau bisa sejuk-sejuk tapi nanti sedang diproses juga dipelajari. Pak Prabowo sekarang sabar kok. Terakhir Pak saudara di intelijen, Pak banyak yang kritik, Pak. Banyak yang kritik, Pak. Saya itu rutin, saya itu rutin mendapatkan laporan baik dari intelijen di kepolisian, intelijen di TNI, intelijen di BIN. Rutin mendapatkan laporan, baik itu berkaitan dengan politik, baik itu berkaitan dengan ekonomi, baik itu berkaitan dengan sosial. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!